Intro Pada Jumat 5 Januari 2018 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat Jajaran Polres Tebo yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tebo, AKBP Budi Rahmat Kembali ke lokasi penambangan emas tanpa izin atau peti yang berada di Dusun Remaji, Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo Hal ini bertujuan untuk melaksanakan tindak lanjut evakuasi barang bukti Dimana razia telah dilaksanakan pada Kamis 4 Januari 2018 lalu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Didampingi Kasat Operasional, Camat Tengah Ilir, Kapolsek Tengah Ilir, Babinsa Tengah Ilir, dan Kepala Satpol PP Kabupaten Tebo Beserta personil dari kepolisian dan juga dari Satpol PP Di lokasi juga dilaksanakan pembakaran barang bukti dan mengamankan nosin dompeng yang digunakan untuk menambang emas Menurut Kapolres, aktivitas peti ini baru beroperasi sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu Pasalnya terdapat cangkul dan beberapa alat tambang lainnya yang masih baru Dari hasil olah TKP para pelaku peti, beberapa orang di antaranya adalah warga Rantau Api Tebo Dan ditemukan pula KTP pelaku yang berdomisili di Bangko dan Bungo Untuk diketahui, kurang lebih 2 hektare lebih lahan tambang yang dikelilingi kebun warga Sudah hancur akibat aktivitas peti tersebut Tim gabungan Satgas Peti Kabupaten Tebo Gabungan dari Polres, dari Satpol PP, dari KDI, dari unsur masyarakat Kami melakukan penertiban dompeng di Desa Rantau Api Tempatan Tengah Ilir Di mana hari ini tahap lanjutan dari kemarin sore Dalam rangka evakuasi barang bukti dan sekaligus pemusnahan barang bukti Ada barang bukti baru yang ditemukan di lapangan? Ada satu tertinggal tadi, alat mesin penggerak dompeng Untuk pelaku sudah kita amankan, termasuk saksi Jadi ada tiga orang, satu yang sudah memandu unsur Peti, dua sebagai saksi Kemudian barang bukti yang ditemukan dari mulai alat dompeng Dari mesin keong, kemudian selang, kemudian alat pendulang Termasuk juga untuk ranmor yang digunakan oleh pelaku peti Pak, kalau untuk lokasi lain, Pak, mungkin ada apa? Selain dari Desa Rantau Api Jelas untuk lokasi lain, kita menjadi atensi kita bersama Yang jelas kita satu persatu, kita selesaikan Sampai tuntas, khususnya yang menjadi atensi kita Atensi masyarakat terkait masalah peti Pak, kalau untuk pelakunya, ini masyarakat desa di sini atau masyarakat luar ini, Pak? Jadi untuk pelaku ini dari luar, dari Kewamang, dari Bunga Mereka melakukan aktivitas di sini baru membuka lahan Dan masyarakat juga merasa berhubungan Kaitan dengan masalah aktivitas peti, kaitan dengan masalah pencemaran lingkungan Kalau untuk ke depannya, Pak, seperti apa? Tindakan untuk pemberantasan peti ini Kita ke depan, lebih mudah depankan fungsi proteksi preemptive-preemptive Kemudian Dari Jambi, Adi Triberata TV Salam Triberata Dari Jambi, Adi Triberata TV Dari Jambi, Adi Triberata TV